Baim Wong menolak dituduh menjauhkan anak-anaknya dari Paula Verhoeven. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi sorotan publik karena peliknya permasalahan yang ada. Baim Wong mengungkap dugaan Paula Verhoeven punya pria idaman lain. Muncul juga isu bahwa Baim Wong pelit dan tidak memenuhi kebutuhan Paula dengan semestinya. Kini, Baim disebut menjauhkan anak-anaknya dari Paula. Tidak terima dituduh demikian, Baim Wong pun akhirnya buka suara. Melansir dari lama tribun selet, Baim Wong menyebut berita yang beredar adalah bohong. Baim tidak mau memperpanjang narasi yang berkembang tersebut. Ia memilih untuk memaafkan dan mengampuni penyebar hoax tersebut. Termasuk dalam hal menghormati ibu mereka. Baim mengatakan kalau dia tidak ingin kedua anaknya kehilangan kasih sayang orang tua. Aktor 43 tahun ini mengatakan kalau dia justru memaksa anak-anaknya untuk bertemu Paula. Namun, Kiano dan Kenzo justru yang menolak dan bersama sang ayah. Baim mengaku pemberitaan buruk mengenai dirinya bisa berdampak pada sang anak. Ia tidak ingin anak-anaknya salah paham terhadap dirinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.